Saya menyebarkan buku Metode Saman. Kenapa Metode Saman? Saman berbasis sekarang saya Tunetra kan mengandalkan pendengaran, belajarnya. Tahun 2015 itu saya dengan teman-teman Tunetra, saya panggil kita latih Metode Saman itu ke teman-teman Tunetra. Eh ternyata mudah diterima juga oleh mereka. Ada yang apa? Cepat buat tahun 30 jujus. Ada yang 15 jujus. Macam-macam. Selamat datang di Rukut Podcast. Assalamualaikum Ustaz Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ustaz Ridwan sehat? Alhamdulillah. Sedikit lelah. Sedikit lelah ya. Karena tadi habis wisuda Akbar. Tahvid Tunetra. Kebetulan sekali ya Ustaz ya. Hari ini ada mewisudakan tahvid dari Santri Tunetra. Saman Darus Sudur, Bandung ya Ustaz ya. Betul. Buat sahabat Rukun juga ini informasi. Kita ini Alhamdulillah bisa silaturahmi kesini. Kebetulan dapat rekomendasi salah satu teman kita. Wah ternyata ada pesantren Tahvid Sunetra di Bandung nih. Makanya kita dari Jakarta langsung kontak ke Ustaz Dhani ya Ustaz ya. Masya Allah. Nah Ustaz sebelum kita ngobrol banyak nih terkait kegiatan-kegiatan pesantren Tahvid Sunetra. Jadi sebenarnya kan mungkin pasti akan banyak sisi-sisi cerita-cerita kemudian perjuangan-perjuangan. Hingga akhirnya pesantren itu didirikan. Berdiri tahun kapan Ustaz? Kalau pesantrennya sendiri berdiri tahun 2018. 2018. Iya. Tapi memang dari awal sudah terfikirkan pingin membangun pesantren? Sudah. Cuma memang oleh Allah dipercepat. Oh ya dipercepat. Iya. Jadi awalnya kan saya dan Pak Dhani yang kangen segit telepon itu. Iya. Bikin yayasan dulu. Tahun 2014. Jadi 2018 didirikan pesantren. 2014 itu baru dipayasan. Belum terfikir pingin pesantren? Belum. Belum mikir. Pokoknya bikin yayasan untuk membuat program pemberdayaan dan pendidikan bagi para Tuna Netera. Gitu. Pendidikan dan pemberdayaan. Tapi itu juga tidak sekonya-konya juga bikin yayasan. Tidak tiba-tiba membangun yayasan. Ya ada juga sejarahnya panjang gitu. Karena saya dan Pak Dhani itu temen lama sebenarnya. Bukan temen sekarang-sekarang bukan. Masya Allah. Tahun 91 saya sudah bersahabat dengan beliau. Jadi duo ini pendirinya ini yayasan itu ya. Betul. Dulu saya tahun 91 di pesantren di Garut. Beliau sedang di UPI ya. Masya Allah. Kita bertemu di acara. Ada konferensi bahasa Sunda lah gitu ya. Itu. Ya biasa belum berpikir apa-apa. Itu kenalan apa. Temen-temen lah. Artinya berawal dari teman hingga akhirnya bersama-sama lilah ini. Masya Allah. Hanya memang jauh sebelum itu. Saya sekitar tahun 2020. Eh 2010. Atau 2009. Mungkin 2009 lebih jelasan ya. Itu sering suka menyelenggarakan pelatihan Al-Quran Braille. Hmm. Ya. Inilah mengumpulin teman-teman tunanya tadi. Di tempat saya tinggal di Bandung. Hmm. Ada pelatihan Arab Braille. Teman-teman itu kita didik ya. Dari berbagai usia. Kebanyakan usia sekolah ya kebanyakan. Insya Allah. Jadi sebenarnya yayasan pesantren berdiri tahun 2018 itu berawal dari yayasan yang didirikan tahun 2014. Iya betul. Nah sedangkan yayasan sendiri itu berdiri berdasarkan latar belakang. Memang usia kegiatannya itu pada penyandang tunanetra juga. Betul. Masya Allah. Jadi saya waktu 2009-2010 itu suka membina teman-teman. Tapi di samping itu kan saya kebetulan juga presenisnya dibilang bahasa Arab. Hmm. Saya S1 juga bahasa Arab. S2 bahasa Arab. S3 waktu itu tahun 2010. Masya Allah. Ya S3 Ustadz. Iya. Masya Allah saya nyusul itu. Jurusan Bahasa Arab. Jurusan Bahasa Arab. Jurusan Bahasa Arab. Iya. Karena saya pikir untuk apa paham Al-Quran. Ya harus mendalami bahasa Arab. Betul. Betul. Kalau tidak bisa bahasa Arab. Kalau ingin mendalami Al-Quran. Kalau tidak bisa bahasa Arab ibarat pemancing tidak pakai ini. Kail. Iya. Gak dapat-dapat ya. Iya. Mungkin dapatnya tahun keberapa. Nah dari itulah saya berpikir keras harus menciptakan sebuah metode pembelajaran Bahasa Arab dengan muda dan cepat. Setelah menjadi dokter selulus S3 itu? Belum. Belum. Itu sudah kepikiran ingin membangun metode pembelajaran Bahasa Arab. Ya itu waktu S3. Ya itu waktu S3. Ini belum adanya pesantren. Belum adanya yaiyasa. Belum bersentuhan dengan Tuhan. Belum. Misalnya bersih keras. Harus bagaimana belajar Bahasa Arab ini bisa mudah dan ramah gitu. Soal selama ini kan Bahasa Arab juga dipandang sebagai bahasa yang sulit. Sulit betul. Bahasa yang tidak ramah dengan kaum muslimin. Apalagi mungkin ujung-ujungnya bahasa Arab adalah bahasa Sakharat nanti. Aslinya loh begitu. Oh iya. Iya begitu. Mungkin untuk sebagai orang-orang muslimin. Nah saya coba berpikir keras Alhamdulillah. Punyalah inspirasi di tahun 2011. Ketika semester tiga di Pasca Serdana UIN Jakarta. Itu UIN Ciputat. Itulah metode SAM'an akhirnya hadir ya. Ya gitu. Jadi punya saya menemukan karena saya juga sering ngajar kan di berbagai komunitas juga. Ada komunitas ibu-ibu. Komunitas Tuna Netra. Komunitas berbagai komunitas lah. Alhamdulillah menemukan formulasi. Jadi bukan konten ya bukan isi Bahasa Arab tapi metodologinya. Baik metodologi materinya dan metodologi cara ngajarnya gitu. Itu sudah berupa buku ya Ustaz ya. 2011 iya udah jadi buku. Itu bulan Agustus pas Ramadan saya inget. Launching itu di bulan Agustus pas Ramadan ya. Emang saya uji cobakan sebelum jadi buku juga di uji cobakan di komunitas Tuna Netra. Gimana nih ternyata mudah diterima. Ibu-ibu udah terima ya udah sejadiin buku. Dari sebuah modul jadiin buku gitu. Betul. Mudah terserap ya akhirnya. Mudah menjadi panduan buat pengajarannya. Ya. Nah baik di tahun 2012 masih S3 juga. Saya menyebarkan buku metode Sam'an. Kenapa metode Sam'an? Sam'an berbasis sekarang Tuna Netra kan mengadakan pendengaran belajarnya. Sam'an itu artinya pendengaran ya? Oh iya menulis tuning. Ya kan gini Kang Sigit. Kalau Tuna Tama tahu apa pun dari suara sebenarnya. Tahu yang cantik juga suara. Jadi dari buku Sam'an itu belum terpikirkan ya untuk membangun Yayasan dan peserta sendiri? Belum. Belum. Ini masih panjang. Masih panjang ya. Artinya masih memang berupa metode untuk mengajarkan kepada komunitas dan penyandang Tuna Netra. Juga belum terpikirkan untuk kita. Belum ya. Belum juga. Pokoknya metode Sam'an ini untuk belajar bahasa dengan Buddha aja. Sesimple itulah. Ya kaum muslimin terutama juga teman-teman saya yang Tuna Netra itu bisa diajarkan. Gitu. Apa yang menjadi landasan hingga akhirnya ada perubahan yang jangkauannya lebih khusus. Yaitu kepada Tuna Netra. Ketika tahun 2012 itu masih sebuah buku pembelajaran bahasa Arab ya. Saya juga bekerja di salah satu perukuran tinggi negeri di Bandung lah ya. Negeri Stamon di Bandung. Nah kemudian Pak Rektor memanggil. Udah pindah aja ke fungsional jadi dosen. Pak Rektor sudah Tuna Netra tapi Pak Rektor tersebut tidak mempermasalahkan ketuna Netraan di tahun 2012. Sudah bisa ngajar yang penting bisa ngajar. Mesti jadi dosen gitu. Alhamdulillah Pak Rektor juga tidak berpikir. Tidak berpikir apa. Diksinematik tidak. Selama bisa ngajar kenapa tidak kan. Ya. Ya betul. Meskipun bahasa Arab. Ya. Ya. Jadi saya tahun 2013 pindah dari Bandung ke Ciamis. Ngajar di Ciamis. Nah metode saman yang sempat berkibarah tahun 2012 di Bandung itu. Sempat rame melalui radio tertentu lah ya gitu. Banyak pengikutnya saya tinggalkan. Nah tiba-tiba tahun 2014 awal ya. Dari tahun 2013 akhirnya sebetulnya. Ini teman sahabat saya lama itu Kang Dani ngebel. Ngebel. Ternyata gimana kabar ya. Ya intinya gini lah. Kalau masuk-masuk surga jangan sendirian gitu. Jadi ada statement seperti itu ya. Ya kalau mau nilai manfaat jangan sendirian. Mending bareng-bareng yuk gitu. Nah saya belum tepikan. Ya Ustaz kan punya metode bahasa Arab. Ini sesuatu. Lagi kan Ustaz Tuna Netra yang ngarang bahasa Arab jarang-jarang kan. Ya ya betul. Begini. Ya saya pikir betul ini adalah poin sebenarnya. Kata Kang Daniel ini poin. Saya sering bergaul dengan teman-teman yang melihat. Tapi juga tidak mendorong berpikir itu sisi positif. Ya biasa-biasa aja ya. Ya. Emang saya juga biasa-biasa aja gak ada poin. Justru kalau pada itu liat sesuatu yang saya juga aneh. Melihat potensinya. Iya itu saya juga. Selama saya tidak berpikir ke sana belum berpikir. Oh ini Ustaz. Ya gitu. Ini ada sesuatu loh. Ustaz Tuna Netra bisa ngarang buku. Bisa bikin sebuah buku pembelajaran bahasa Arab dengan cepat mudah. Ya out of the box lah kalau pembelajaran itu. Iya ya kata saya gitu. Nah sekarang supaya manfaat. Coba Ustaz berpikirnya jangan sendiri. Berpikirnya adalah teman-teman Ustaz dulu yuk. Bisa gak mereka belajar bahasa Arab untuk diri mereka. Atau bisa memahami Al-Quran. Oh iya. Ya begitu. Jadi saya mulai berpikir caklah. Benar-benar mulai dibuka oleh beliau. Tolonglah berpikirnya jangan berpikir individual. Tapi berpikirnya harus berpikir apa ya. Cakupannya harus lebih luas lah da'wahnya ya. Nah begitu. Jadi betul dalam konteks da'wah. Ustaz bisa lebih manfaat. Betul juga sih kata saya begitu. Nah barulah. Ngobrol karena beliau itu berangkat. Punya background di wakaf Al-Quran Braille. Kalau saya kan punya background di bahasa Arab. Dan pelatihan Arab Braille nyambung. Nyambung. Nah gabungkan aja gagasan ini. Jadi sebuah pendidikan dan pemberdayaan. Dalam cakupan yayasa. Dalam cakupan yayasa. Nah itulah tahun 2014. Tanggal 20 Oktober. 2014 pas presiden dilantik. Pas banget. Iya kita bikin yayasan saman netra mulia. Begitu ceritanya. Waktu itu saya belum berpikir. Wah punya pesantren. Enggaklah dengan kandungnya te. Pokoknya kita berpikir. Gimana samannya metode saman ini bisa kita ada pelatihan lagi gitu. Manfaatnya besar gitu. Maka tahun 2015 itu saya dengan teman-teman Tuna Netra. Saya panggil. Kita latih metode saman itu ke teman-teman Tuna Netra. Eh ternyata mudah diterima juga oleh mereka gitu. Dan sesuatu juga kan. Gitu. Alhamdulillah ini ada angkatan ke-1 dan angkatan ke-2 Tuna Netra. Di tahun 2014 itu kita punya angkatan ke-1. Berapa orang itu? Itu 10 orang. 10 orang. Dan salah satu aluminya ada yang menjadi orang juga yang. Khairunas anfahumlinas. Masya Allah. Ibu-ibu Tuna Netra dia ternyata. Sama putih sepangkat yang luar biasa. Masya Allah. Punya orang teman-teman didikan yang. Teman-teman Tuna Netra. Ditenah keterbatasan. Saya juga mengapresiasi ya. Ya diantaranya gitu anak. Iya. Nah Alhamdulillah akhirnya disupportus oleh Kang Dhani bahwa. Ya tadi saya berpikir saya tidak berpikir individual hanya. Cuma berpikirnya berpikir. Khairunas anfahumlinas. Masya Allah. Jadi di tahun 2014 itulah bersama dengan Ust. Dhani berdua membangun yayasan akhirnya ya Ust. Ya betul. Saya berpikir dengan kesepakatan bahwa. Kang Dhani punya pengalaman di wakaf Al-Quran Braille. Saya punya pengalaman di bahasa Arab. Dan cara mengajak Arab Braille juga kepada teman-teman Tuna Netra. Dan teman-teman yang melihat ingin belajar Arab Braille untuk bisa Al-Quran Braille. Berarti menyambung lah. Iya menyambung. Nah dengan itulah. Akhirnya saya berpikir dan Pak Dhani juga berpikir. yuk gimana dari yayasan ini kita bikin pemberdayaan dan pendidikan. Kalau pendidikan kita apa kita latih mereka di Arab Braille di bahasa Arabnya. Dan bagaimana ya. Kalau pemberdayaan bagi teman-teman yang punya passion lebih. Bagaimana kita dorong menjadi bintang-bintang orang hebat gitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang bisa terasa ya perjuangan itu ternyata. Berapa tahun kemudian kalau buktikan. Nah memang jauh sebelumnya. Langkah sebelum. Sekarang saya bisa menyaksikan banyak para penghapal Kuran Tuna Netra di pesantain kami. Jauh-jauh sebelumnya adalah. Kita menyelenggalkan pelatihan Bahasa Arab dulu tahun 2015. Ya. Dari. Tindak lanjut setelah Yayasan di Tenggiri. Kita ada dua angkatan. Disebut ABS. ABS. ABS nya Aksi Barisan Sam'an. Oh. Aksi Barisan Sam'an ini jadi tagline juga sih sebenarnya. A nya itu rasa empati. Biasanya berarti. Biasanya berarti. Masya Allah. Empatinya apa? Teman-teman harus empati. Sesama teman-teman juga. Karena masih banyak teman-teman disabilitas neta yang belum pandai bahasa Al-Quran. Kita coba untuk bukan rasa empati kita. Atau empati dalam hal keterbelakangan di bidang ekonomi. Bagaimana hal dalam kehidupan lah. Bagaimana dimunculkan sikap empati dulu. Gitu. Nah mungkin. Dulu saya terserang. Ketika. Buntun. Saya bisa bahasa Arab. Oke. Saya bisa kemampuan. Oke. Tapi saya ego. Ada saya aja sendiri. Jadi berpikir bagaimana dulu. Mencerdaskan teman-teman. Berarti kalau tidak empati gitu. Artinya. Punya kemampuan. Punya skill. Tapi emang untuk diri sendiri dulu ya usaha. Nah gitu. Pada nih. Ini bergitu. Coba. Kenikmatannya. Anugerahkan. Saya bisa bahasa Arab. Bisa tularkan kembar teman-teman yang lain. Itu kan empati kan. Iya. Nah itulah. Padahal ini mencekoki cara berpikirnya seperti itu. Saya sadar. Iya. Harus-harus banyak manfaat. Tapi ini manfaat. Alhamdulillah akhirnya. Mungkin. Itu ya. Angkatan pertama-perantuan bahasa Arab. Yang kedua sama bahasa Arab. Alhamdulillah. Dari perjalanan itulah. Akhirnya juga tergagas. Apa ya. Bagaimana menguliakan teman-teman Tuna Netra. Oh sampai dikuliakan juga ya. Betul. Gratis. 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 Kita yang bayar. Dari sepuluh Tuna Netra. Yang jadi sarjana cuma tiga orang. Dari sepuluh. Ya orang. Seleksi alam ya tadi ya. Ya. Ada yang mundur. Ada yang memang sibuk. Dan sebagainya lah. Subhanallah memang. Berarti. Akhirnya. Saya pada ini juga berpikir. Berarti. Pembiayaan yang sekian ratus juta itu. Kurang efektif kesimpulannya. Artinya dengan budget sekian. Memang secara kebermanfaatannya kurang luas nih. Capupannya ya. Ya itulah. Kita apa ya kira-kira untuk. Untuk program pendidikan perbuaya ini. Bahwa kita punya gagasan. Membuat pesantren Tuna Netra. Tafid Al-Quran. Itulah akhirnya. Ini yang disebut dengan. Pesantren Sam'an. Tafid Sam'an. Daru Sudur. Untuk. Bagaimana disambil tersenyata bisa mengapa Al-Quran. Dengan mudah. Dengan cepat. Kemudian juga. Ada Al-Quran brailnya. Iya. Dan juga metode bahasa Arabnya dan sebagainya. Begitu. Di pesantren ini ada. Penjurusan gak Ustad? Ada. Khusus untuk Tafid. Terus ada yang lain juga? Memang kita bagi dua jurusan ya. Ada jurusan Mubalgin. Ada jurusan. Al-Hufad ya. Penghafah Al-Hufad itu zaman dari Hafid. Oh Hafid. Jamannya Al-Hufad. Para penghafah Al-Quran. Para penghafah Al-Quran. Kalau Mubalgin. Bagaimana teman-teman disambil tersenyata juga bisa berorator. Artinya memang tidak dididik untuk menghafal Al-Quran saja. Berorasi juga. Tapi juga menjadi Mubalik di kemudian hari. Nah gitu. Masya Allah. Sebab bekal mereka yang sangat. Yang melekat dalam itu adalah bicara kan. Karena itu kan tidak bisa melihat. Kalau bicara bisa. Berarti kan. Kemampuan. Public speech di asah. Iya. Terus penghafah Al-Quran kan juga lewat mulut kan. Iya. Itu juga di asah. Begitu. Akhirnya. Di dua jumlah saat ini menjadi cekal bakal. Terus apa. Para disambil tersenyata berkarya. Alhamdulillah. Subhanallah. Empat tahun kemudian. Dari tahun 2018. Sampai sekarang. Bahaya para penghafal Al-Quran. Ini yang. Yang saya menjadi apa ya. Sebahagia. Penghafalnya itu tidak hanya beberapa jus. Tapi juga 30 jus itu kan. Iya. Masya Allah. Ada yang hafal. Ada yang hafal. Ada yang hafal cepat. Buat tahun saya 30 jus. Ada yang 15 jus. Macam-macam. Ada yang 18, 19 dan sebagainya. Itu tergantung kemampuan. Tergantung kekuatan hafalan mereka. Dan proses untuk nyantri sendiri itu. Untuk menghafal berapa lama. Itu juga tergantung bagaimana santrinya sendiri ya. Atau memang sudah ada program. Target kita tiga tahun lah. Standar. 30 jus. Artinya satu tahun, 10 jus. Iya. Jadi per bulannya harus habisnya satu jus. Per bulan. Per bulan. Iya. Target per bulan. Sedangnya gini sih yang saya terapkan. Five days lah. Five versus one day. Jadi. Satu. Lima ayat. Satu hari. Tekniknya begini. Tiap sorat mengapa satu ayat deh. Pokoknya harus selesai. Sabih sorat satu ayat harus selesai. Itulah kisih-kisihnya ya. Iya. Jadi terus. Sorat asar. Sorat duhur satu ayat. Subuh satu ayat. Duhuh satu ayat. Asar satu ayat. Maghrib satu ayat. Isar satu ayat. Berapa ayat sehari? Lima. Lima ayat. Kali 30 hari. Berapa? 150 ayat. Berapa jus? Itu satu jus sebenarnya. Gitu. Oh. Ya itu saya kenapa itu. Karena saya pengalaman dulu mengapa akuan seperti itu. Ya saya mengapa akuan. One day five ayat. Jadi. Satu hari lima ayat gitu. Tidak serta-merta langsung menghafal sekaligus. Satu halaman. Ya. Atau satu surah. Ya. Tapi memang sebenarnya sesederhana. Nyicil. Menyicil dengan. Betul. Setiap kali sholat menghafal hanya satu ayat ya. Cukup satu ayat saja. Merojan dan ziyadah. 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 Merojan. Merojan. Gitu-gitu. Kuncinya ziyadah dan merojan. Nambah dan mengulang. Gitu. Samping itu teknisnya dikasih speaker dan akuran biasa. Sebab. Maksimalan fungsi perabaan adalah akuran biasa dan fungsi pendengaran lewat digital. Ya. Jadi keliru kalau ada orang yang berkata. Sekarang emak kurang biasa ya mudah ringan dibawa-bawa digital. Ya. Oke. Itu adalah untuk istimah pendengaran. Ya. Sementara fungsi perabaannya. Ya. Gak bisa. Itu harus saling melengkapi. Ya. Nah Ustaz. Saya ingin bertanya nih Ustaz. Ustaz. Saya mohon maaf. Artinya kan untuk menghafal Al-Quran itu kan tidak semudah yang orang bisa bayangkan. Untuk sekitar masyarakat lah. Masyarakat muslim gitu kan. Apalagi buat saudara-saudara kita yang sebagai penyandang tunanetra. Ya. Itu sejauh mana proses pembelajaran mereka sehingga dari belajar dasar ikro. Kemudian yang brailler. Yang Al-Quran. Sehingga bisa menjadi hafiz Ustaz. Saya juga mengarah buku namanya Arab Brele Saman. Itu memang semacam ikro lah. Ikro ya. Oh memang sudah ada juga yang Ustaz ciptakan? Nah itu dipakai rujukan untuk di sini ya. Untuk belajar. Ya bagi pembola. Mengapa. Mempelajari huruf jaiyah brelenya. Terus. Bunyi apa. Baris panjang. Apa. Baris panjang. Apa. Nakasodomah. Apanyanya. Atau Bi. Bisa meliputi. Alif Isbahiyah. Waw Isbahiyah. Kasus Isbahiyah. Kata tegak. Domah tegak. Kasus tegak. Dan seterusnya lagi. Ya ya. Nah. Itulah. Buku itu jadi panduan. Sehingga. Kalau yang pembola mungkin ada waktu. Butuh waktu lah ya. Itu baru nanti ke Al-Quran. Sampai lancar. Jadi. Baru menghapas sendiri. Oh gitu. Bagaimana sih Ustaz. Kesulitan dalam mengajar itu Ustaz. Kalau kesulitan mengajar. Tergantung. Ini karena macam-macam ya. Orang Tuna Neta ini ya. Ada yang bisa menerima cepat. Ada yang lambat. Ada yang sedang. Tetap sebenarnya sama seperti yang pada umumnya ya. Sama. Cuma kalau Tuna Net. Tuna Net warolehan. Tuna Neta yang. Sejak usia dewasa. 30 tahun. Tuna Neta. Dia belajar berani. Itu agak sulit. Iya. Yang selalu Tuna Neta bawaan. Yang cepat mah. Iya. Karena memang sudah mulai. Pembiasaannya sudah cukup lama ya. Betul. Masya Allah. Jadi. Hari ini tuh sudah ada berapa Hafiz yang diwisudakan. Sembilan orang. Sembilan orang. Empat orang. 30 Juz. 19 orang. Satu orang dari Aceh itu. 18 Juz. 19 Juz maksudnya. Iya. Itu dari Aceh. Yang namanya Via Paradila. Dari Aceh datang kesini Ustaz? Ada. Iya. Masa musuh Indonesia. Ada dari Kalimantan Seratan. Jawa Barat. Itu udah hampir sejauh Barat. Ciamis. Tasik. Bandung. Kabupaten Bandung. Itu ya. Banyak. Ada yang. Apa. Menghapas. Bentar. 15 Juz. Ada yang 13. Terakhir 10 Juz. Gitu. 9 orang ini. Seperti itu gambarannya. 30. 19. 18. 15. Kemudian. 13. Sampai 10 Juz. Gitu. Bagaimana menariknya ketika mengajar dengan kondisi mengajar yang masyarakat umum sama teman-teman pencana tunai netral? Kalau menariknya ya. Ngajar tunai tidak usah butuh bor. Gak butuh bor ya. Iya. Karena memang lebih bagaimana memaksimalkan pendengaran. Masya Allah. Ya. Suka dukanya ya. Kita bermain imajinasi. Iya. Menjadi sesuatu imajiner yang bermain gitu kan. Tapi memang mohon maaf Ustadz. Kondisi biasanya kan. Kita dari. Dari kita aja. Terkadang salah persepsi masyarakat. Karena mengandang. Ada stigma negatif. Kemudian bahkan. Kepada penyandang tunai netral sendiri. Ketika belajar. Dia sudah pesimis duluan. Dengan keterbatasannya. Itu bagaimana sih Ustadz. Biar tetap semangat. Dan tetap birohnya itu Ustadz. Kita ada materi kesan Anan. Ini Pak Dhanilah yang suka. Memberikan semangat hidup. Di Kang Dhani punya materi kesan Anan. Itu adalah. Bagaimana mengubah mental block. Cara berpikir. Itu ada di Kang Dhani. Nanti bisa lah. Kang. Sigit juga ngobrol dengan Kang Dhani. Dia. Lebih dari aspek psikologisnya. Tapi salah satunya apa Ustadz. Salah satu aja misalnya. Yang membangun ketika. Biasanya kan. Saya juga pernah nyantri Ustadz. Yang namanya nyantri. Kadang tiba-tiba kangen orang tua. Atau misalnya pembelajaran. Sulit. Karena mungkin mencoba mandiri juga. Rasa-rasanya kayak berat. Itu bagaimana agar. Tetap semangat salah satu ya Ustadz. Kita juga. Belajar tidak monoton ya. Ada interaksi gurau. Jadi enggak. 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 Komunikasi juga tidak terlalu stres. Gimana caranya. Buat atas senyaman mungkin di sini. Biar mereka bisa betah. Gitu lah. Karena lebih seperti membangun rumah. Bagai. Santri-santri ya. Bukan hanya sekedar tempat pendidikan ya Ustadz. Kita keluarga saman kan kita itu. Insya Allah. Nah bagaimana sih. Kalau dari Ustadz sendiri. Agar tetap istiqomah Ustadz. Untuk mengajar Ustadz. Karena kan. Dari awalnya kan. Sebenarnya. Sebelum. Diajak sama Ustadz Dhani kan. Lebih cenderung sendiri nih Ustadz. Ya ada sih. Ada sih. Kadang istiqomah. Kadang tidak. Ada aja kan. Ketika jenuh. Ketika capada. Itu manusia. Tinggalnya. Saling mengingatkan. Wattwa sobir hak. Wattwa sobir sober. Saya mengingatkan aja kan. Saya mengingatkan. Saya menasehati. Kita dalam perjuangan. Nah gitu. Masya Allah. Itu kan. Nah. Kalau dari santrinya sendiri. Itu kan. Proses penerimanya beda-beda Ustadz. Ya. Mungkin secara durasi. Kalau misalnya formal kan. Mungkin ada batasan. Seperti tadi. Ada tiga tahun. Empat tahun. Dalam menghafal. Tapi kan. Ketika. Daya tangkapnya berbeda-beda. Itu tetap fleksibel ya Ustadz. Dalam pengajarannya Ustadz. Dari pengajaran fleksibel. Metode juga fleksibel. Karena kita. Kebanyakan metode. Apa. Inklusi ya. Pelayan-pelayan individual. Jadi mungkin. Satu. Satu musrif. Atau pemimbing. Bisa menangnya lima santri. Itu macem-macem. Ada yang sudah. Sepuluh jus. Ada yang lima. Ada yang. Masih tiga jus. Ada yang masih satu jus. Gitu. Iya. Jadi kita gak bisa dipaksakan sama juga. Masih halakoh. Halakoh namanya ya Ustadz. Iya. Metode meeting lah. Iya. Itu. Masya Allah. Ustadz. Ini kan. Pada. Pada perjalanan. Dari awal. Ide. Kemudian. Menjadi yayasan. Lalu menjadi sebuah. Wadah belajar. Bernama pesantren. Yang. Goalsnya ini apa. Tujuannya pertama. Kita ingin. Memberikan panggung. Bagi para. Untuk menjadi seorang bintang. Gitu. Yang kedua. Kita memberikan passion mereka. Selalu gini Kang Sigit. Meskipun disini. Apa-apa kurangnya. Ini macam-macam. Ternyata. Kreatifitasnya dan posisi itu. Ada yang satu tuan itu. Jago nyanyi. Jago seni ya. Main musiknya jago. Nyanyinya jago. Hapal-hapalnya hebat juga. Ada. 37. Akademisnya bagus juga. Ada. Ada. Dan itu dicoba untuk diwadahi juga. Ternyata. Alhamdulillah. Sekarang kuliah. Beasiswa masuk. Perguruan tinggi. Kita dorong. Support. Gitu. Masya Allah. Ada juga yang. Secara akademis. Enggak. Tapi yang orang. Bagus. Bagus. Sudah. Yang gitu. Ada yang cukup sampai SMP aja. Gak mau. Apalagi menamati. Tapi gak. Mau nama ijazah. Ada. Jadi betul-betul. Kita juga melihat potensi yang mereka miliki. Masya Allah. Gitu. Enggak. Gini lah. Kita gak memukul rata. Sama semua. Iya. Kita ingin betul-betul berdasarkan asesmen juga ya. Iya. Kalau memang teman-teman yang kira-kira akan jago berenang. Gak mungkin kan kita gak jalan terbang kalau ada dia. Iya. Betul. Kalau kita betul-betul ada yang jago terbang. Gak usah untuk menjadikan berenang. Nah itu yang. Yang polimpios itu kayak begitu. Betul. Nah. Bagaimana menemukan passion-nya masing-masing ya. Nah gitu. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Kita macem-macem. Sampai membuat program gitu. Jadi kita tidak menulis diri. Apalagi ini untuk portfolio kedepan. Karena pengapa ternyata harus bisa IT. Nah ini udah. Sekarang itu adalah kuncinya. Eranya sekarang ini. Iya. Karena kan teknologi sekarang kan gak akan jauh dari teknologi IT ya. Ustadz ya. Betul. Nah Ustadz. Dari sebuah yayas. Apa namanya. Sebuah modul. Kemudian gerakan mengajar yayasan hingga akhirnya pesantren. Insya Allah istiqomah terus ya Ustadz ya. Tapi secara tidak langsung juga menjadi suatu gerakan. Yang narasinya adalah memberdayakan hak-hak penyandang tunanetra sendiri Ustadz. Secara otomatis. Secara otomatis. Secara otomatis ya Ustadz. Ya mencakup ya. Nah Ustadz kalau untuk dari penyandang hak-hak tunanetra sendiri. Untuk belajar muslim tuh belajar islam. Itu seperti apa Ustadz. Apakah memang rasa pesimisnya masih tinggi. Atau memang Alhamdulillah sekarang sudah jauh dari proses dari zaman Ustadz dulu. Apa. Dorongannya ya. Dorongan. Belajarnya. Ya. Alhamdulillah justru sekarang dengan adanya IT kan. Para disabilitas penyandang tunanetra yang bisa ke IT. Sekarang mereka lebih kepraktisan. Hanya negatifnya huruf-huruf berakhir banyak ditinggalkan. Jadi IT ini mengandalkan pendengaran IT ini. Jadi belajar lewat IT lebih cepat. Ya betul. Aksesnya ya udah lancar. Seberapa penting menurut Ustadz. Pembelajaran tidak hanya lewat edit tapi lewat Braille tadi. Pertama kan Braille itu sejarah. Yang kedua kan Braille itu dengan ketua nenetraan. Yang ketiga Braille itu masih bisa dimanfaat untuk bisa dibaca gitu. Kalau memang kalamannya terlalu besar. Tapi kalau mengandalkan IT kalamannya kan orang bisa berubah-ubah berganti. Betul, betul, betul. Nah kalau yang Braille betul-betul berdasarkan kemampuan perawaan dan sebagainya. Sehingga yang kayak tadi tereliminasi lah. Tidak terlalu riskan. Masya Allah. Meskipun IT lebih simple ya. IT lebih simple. Kemudian Braille lebih tidak simple gitu. Tapi kan itu dua simbol yang tidak bisa dipisahkan dan masing-masing diunggulkan. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat sebenarnya mengutamakan daya baca gitu ya. Seperti banyak membaca, tidak hanya mendengarkan. Kita dibaca dengan perawaan, itu dengan pendengaran. Pendengaran, betul. Nah Seth, terakhir nih Seth. Ya. Ini udah masuk ke limaks nih Seth. Boleh Seth dikasih saran dan motivasi buat sahabat rukun. Kemudian buat penonton juga yang memang pingin bisa lebih berkreasi. Pingin bisa untuk optimis. Kondisinya mungkin lagi pesimis sebagai penyandang tunanetra gitu Seth. Baik bahwa intinya lah. Sering komunikasi, sering sharing. Sering lihat YouTube rukun. Masya Allah. Masya Allah. Nanti termotivasi salah satunya lihat acara Sam'an. Masya Allah. Itu ya saling lah hidup itu tidak bisa juga saklak gitu kan. Masya Allah. Tetep ada jatuh bangun, ada down-nya gitu. Tapi jangan baper dengan down terus. Harus movement lah gitu. Betul. Ya makanya sharing, ngobrol. Insya Allah kok akan membuat semangat. Masya Allah. Itu buat sahabat rukun. Buat penonton-penonton. Juga di Rukun Indonesia. Di Rukun Podcast ya Ustadz ya. Jangan mudah pesimis. Pesimis mungkin boleh saja ya Ustadz ya. Tapi jangan terlalu sering ya. Nah bukan pesimis. Bukan pesimis apa ya. Ketika melihat sesuatu itu. Jadi nggak semangat. Sekarang sudah berpikir negatif dulu. Iya. Coba cari positifnya gitu. Ya ambil positif terus. Ambil positif terus ya Ustadz ya. Ya. Ada salah kelebihannya. Iya. Iya. Gitu. Lihat. Saya dengan padanya itu. Ini ilmu juga. Sesuatu. Jangan lihat buruknya. Tapi lihat segini positifnya. Jadi diantara mungkin seribu banyak pendapat negatif. Ambilah satu yang paling positif gitu ya Ustadz ya. Pasti ada. Ada positifnya pasti ada gitu. Masya Allah. Sekecil apapun dan sebesarapun ini positif-positifnya ada. Insya Allah. Ini menjadi inspiratif banget buat sahabat Rukun nih Ustadz. Karena memang kita itu bagaimanapun keadaan kita. Status sosial kita. Bagaimanapun wilayah kita. Selama kita bisa memandang positif. Dari hal-hal yang sedang kita lakukan. Kita yang terjadi. Ya Insya Allah kedepannya juga kita akan bisa lebih berkembang. Bisa lebih move on ya Ustadz ya. Iya. Insya Allah. Ini terima kasih banyak nih Ustadz. Sudah berkenan sharing bersama sahabat Rukun. Berkenan juga untuk silaturahmi kami ke pesantren Saman. Sama-sama. Sama-sama Kang Segit. Insya Allah. Sungguh-sungguh bisa ada kelanjutannya ya. Amin. Amin. Amin Ustadz. Nah buat sahabat Rukun juga jangan lupa untuk di subscribe tentunya channel kita Ustadz. Biar kita lebih semangat untuk membangun dan sharing di podcast-podcast dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk di like, komen dan tentunya juga di share gitu ya sahabat Ustadz ya. Kita undur diri Ustadz. Mohon pamit juga buat sahabat Rukun. Jangan lupa untuk download aplikasi kita ada di Playstore dan di Appstore juga sudah ada Ustadz di aplikasi Rukun yang bisa menemani ibadah sahabat Rukun semua. Syukur Ustadz. Ustadz ribuan sharingnya sahabat Rukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast. Selamat datang di Rukun. 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 Terima kasih.